Let's go! Aku udah di stasiun Tugu Yogyakarta, kali ini kita kemana ya? Ikutin terus ya! Hai guys, kali ini aku mau solo traveling ke Solo Oke, cuaca hari ini cukup mendukung sih buat pepergian, cocok banget lah kita mau traveling hari ini Sampai di stasiun Tugu Yogyakarta, aku langsung ke area KRLnya Disini kan ada KRL juga ya, ke Solo Cukup membayar 8.000 rupiah, kita udah bisa naik KRL sampai ke Solo Udah murah, nyaman lagi Nice lah pokoknya Nah ini KRLnya udah nungguin guys Oke, kita langsung naik aja ke KRLnya Wah, ternyata udah penuh juga ya Oke, let's go! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Akhirnya setelah 1 jam kurang lebih 30 menit Sampai juga di stasiun Solo Cepres Wah, ini cukup besar juga ya stasiunnya ternyata Ya walaupun masih besar kursari ya Kayaknya sih Ya oke, kita langsung keluar aja dari Solo Cepres dan langsung ke Masjid Raya Seh Zayed Surakarta Bagus banget sih emang masjidnya Keren lah Kalian kesini guys Jumatan di Masjid Raya Seh Zayed Solo Nice Ternyata ini replika dari Masjid Seh Zayed di Abu Dhabi Uni Emirat Arab guys Sebelum sholat kita mau wudhu dulu Wah, takjub sih sama area wudhu dan juga toiletnya ya Itu bener-bener bersih Wah, pokoknya top Marco top deh Maha, takjub sih Alhamdulillah udah selesai sholat Jumat ternyata sholat Jumat disini cepet juga guys ya berjalan hikmat penuh dengan Tumat Nina Oke kita keluar masjidnya di sini nampak bangunan yang megah banget keren 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 Wah kalau kalian ke Solo agendain lah kesinilah bisa buat wisata religi ya tapi tujuan utama harus ibadah sih kesini sih jangan cuma buat foto-foto Jodohan Harta Masjid Raya say Zayed Solo Solo Backpacker muter kita lagi di mana ya Wah ikuti terus perjalanan aku hari ini guys cuaca cukup panas disini tapi tetap kerasa adem sih apalagi disuguhi dengan bangunan khas Timur Tengah yang sangat luar biasa di masjid raya saya Zayed ini dari sisi timur sisi barat sisi depan belakang wah pokoknya estetik semualah keren 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 dan jangan lupa foto-foto juga guys di sini di masjid atau bisa nge-vlog ya bisa membagikan cerita di media sosial kalian keren sih ini masjid yakin deh kalau ke Solo ayolah sempetin kesini sholat di sini apa jumatan di sini wah pengalaman yang seru sih nah aku juga nyempetin buat sholat di masjid kauman Surakarta masjidnya luas juga sih dengan ornamen-ornamen khasnya ya eh udah sore aja sekarang waktunya kita mau kemanahan homebasenya persis Solo nih guys sayang banget sih padahal stadionnya udah di renov dan segala macem ya buat piala dunia U20 tapi malah nggak jadi oke sekarang lagi di stadion manahan Solo nih temen homebasenya dari persis Solo ya sayang banget peri Liga 1 juga udah selesai sekarang harusnya ada piala dunia U20 disini nih tapi ternyata nggak ada kewes gagal total oke guys kita coba muterin stadion manahan Solo ya stadionnya sangat megah ya pantas lah standar FIFA ya tapi sayang banget belum sempet muterin eh malah turun hujan deres banget pula akhirnya kita pulang aja ya wah saatnya pulang nih ke Jogja kita naik KRL lagi dari Solo Jebres ke stasiun Tugu Yogyakarta terimakasih ya sudah ngikutin perjalananku hari ini see you guys see you guys